Salah satu pelaku perilaku seks menyimpang yakni Anagung Putu Warteyase merupakan pegawai honorer di lingkup Pemka Pulereng. Pelaku bertugas di BKPSDM Buleleng sejak tahun 2019 dan berstatus sebagai tenaga honorer. Kepala BKPSDM Kepuatan Buleleng Gede Wisnawa mengaku sangat terkejut dengan kasus yang menimpa staffnya. Hal ini disebabkan pelaku Anagung Putu Warteyase sejak hari Rabu tidak masuk kantor dengan alasan sakit. Sanksi tegas berupa pemecatan akan diberikan kepada pelaku. Saya kaget juga karena kemarin mereka tak hadir dia menyampaikan izin sakit dan hari ini ada informasi bahwa ada pelecehan seperti itu. Jadi tentu kami sebagai pimpinan di sini kaget, kaget betul. Jadi kita tunggu dulu ya seperti apa karena ini dalam ranah hukum, dalam ranah polisi tentu kita nanti akan memproses juga. Karena status kepegawainya dia kan sebagai tenaga kontrak. Sebagai tenaga kontrak tentu kami di BKPSDM akan mengambil langkah-langkah selanjutnya. Jadi karena ini masih di ranah polisi kita nunggu dulu prosesnya seperti apa. Nanti setelah di kepolisian prosesnya sudah selesai kami di BKPSDM tentu akan mengambil tindakan-tindakan juga. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali menyayangkan dengan adanya kasus perilaku seks menyimpang yang dilakukan Nimade Srinopi Darmaningsih Oknum Guru Honorer bersama kekasihnya yang mengajak murid pelaku. Pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada Nimade Srinopi Darmaningsih dengan memperhentikan pelaku dari dunia pendidikan. Distrikpora Provinsi Bali akan melakukan penyuluhan dan memperketat kedisiplinan terhadap guru agar tidak terjadi kasus yang serupa ke depannya. Tentu kami sangat menyayangkan ketika kita harus mendepankan musuh pembinaan tapi ternyata ini terjadi hal-hal seperti ini. Tapi kami pada kesempatan ini kami memang tidak mau juga lebih dulu menjatuhkan, memberikan statement yang saya sendiri belum dapat laporan secara jelas dari bawahan apakah memang benar yang kesempatan tapi hanya kami sangat menyayangkan jika terjadi hal tersebut. Mungkin nanti jika terbukti itu memang guru, seorang guru apa yang sanksi yang akan diberikan? Jika terjadi hal-hal sebenarnya memang benar seperti itu, apakah itu guru atau tenaga kunra atau apa, memang kan di awal tentu sudah ada hak kewajiban dan sanksi. Jika terjadi hal seperti itu sesuai dengan laporan, kemudian juga dari hasil pemeriksaan yang berwajib, ya tentu sanksinya tidak ada ini lagi, memang harus berhenti, berhenti sebagai tenaga untuk mengantisipasi hal tersebut. Di kemudian hari kita tidak akan penting-pentingnya, memang kita akan melaksanakan monitoring terhadap para tenaga-tenaga guru, tenaga kependidikan, petugas penyuluh, petugas kontrak dan sebagainya kontrak. Kita akan selalu melakukan, dan tidak akan ini, kita akan selalu koordinasi biasanya, baik ada antara kabupaten, kita selalu koordinasi bagaimana, dan selalu melakukan, melaksanakan laporan kedisiplinan. Sebelumnya seorang oknum guru ditangkap tim Polres Buleleng bersama kekasihnya yang merupakan oknum pegawai honorer di Pemka Buleleng. Lantaran melakukan perilaku seks menyimpang dengan mengajak murid pelaku yang masih di bawah umur. Tardiana Rayana, Anggarisa, Kompas Dewata